Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamal Aisyah untuk perkaman pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, polkri, dan semen-semenan. Pertama Aisyah, kedua Auto, ketiga Imas, keempat IMJS, kelima MPMX, ke enam GJTL, ke tujuh Cepin, keelapan JAPA, ke sembilan Main, ke sepuluh SMGR, ke sebelas INTP, dan ke dua belas SMBR, dan terakhir JSMR. Langsung saja, yang pertama ada Aisyah yang ditutup diaga 5125, menguat 1,48%, kalau dilihat data saksi asingnet, bye. Tapi bukan semuanya, Aisyah ada akumulasi. Langsung saja katanya, Aisyah kayaknya nggak lama lagi ya, maksudnya nggak lama lagi naikannya, karena mau bagi depiden tanggal 15 ya. Jadi ya, udah, potensi susah untuk menembus 5250, jadi di situ-situ aja untuk Aisyah, ya. Saat ini volume meningkat, kalaupun naik-naik dikit lah ya, ya ke 5200 sampai 5250, untuk 5400 kayaknya susah, saat ini susah, karena mau bagi depiden. Kumdetnya kalau nggak salah tanggal 15, 15 berarti minggu-minggu depan hari Kamis. Nah, jadi seperti itu, koreksi kalau saya lah setanggal ya, tapi ya intinya dividen Aisyah mau bagi dividen, Kumdet. Jadi seperti itu aja untuk Aisyah, minggu depan mungkin naik-naik dikit 2%, mungkin bisa lah, naik 2%, 2,5% aja maksimal kenaikannya minggu depan, kalaupun bisa, rebound. Untuk Aisyah, seperti itu aja saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu minat dividennya, menurut saya ambil aja. Habis itu sabar tunggu, tinggal tambah nanti kalau misalnya ada koreksi lagi. Jadi ya nggak naik banyak lah ya, paling naik 5250 itu. Itu aja untuk Aisyah, langsung saja ke selanjutnya. Ada auto yang ditutup terkoreksi 6,73% ke harga 1940. Kalau dilihat data saksi asing net, sel. Kalau di pokok semangnya auto, ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, auto baru bagi dividen, ya wajar dia turun 6%, kemana arahnya? Kalau melihat historinya, ya, ini dulunya tuh ada support. Dulunya ada resisten kuat di 1750-1800. Jadi nggak jauh lagi harusnya turunannya ya. Paling 7%an lagi lah ya. Ya kesempatan lah Bapak Ibu yang mau Everest down, kalau dia 7% turun. Tambah 6% dividen kan berarti 13% plotting loss Bapak Ibu ya. Itu kesempatan nambah. Harusnya tahun ini, tapi disclaimer, Auto, dipiden plus capital gain. Cuman perlu sabar aja. Kita lihat lah 1-2 bulan ke depan. Recovery nggak. Harusnya sih balik lah ya. Paling nggak 2.200 lagi dia uji. Jadi kalau Bapak Ibu punya harga 2.090 ke 2.200 kan lumayan tuh. 8% tuh. 5%. Apalagi kalau Bapak Ibu Everest down nanti di 1.800an. Jadi ya bisa plotting profit Bapak Ibu 10%. Plus dipiden 6% kan 16%. Lumayan kalau dikasih, Dalam 3 bulan, 4 bulan ke depan. Gitu ya. Untuk Auto, seperti itu aja. Lebih condong arahnya turun dulu. Uji supportnya 1.800. Kalau Bapak Ibu yang belum punya, pengen beli. Auto di 1.800an aja. Itu. Langsung saja kesempatan. Selanjutnya, ada Imas yang ditutup di agak 1.360. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net. Sel. Kalau di bekas mainnya, Imas di akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Imas belum tembus 1.400? Belum. Pokoknya Bapak Ibu ingat kalau dia tembus 1.400 baru Bapak Ibu perhatikan. Kalau mau perhatikan beat over, buying power tuh ya belajar di kelas scalping. Dan juga saya pandu di grup. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung cepat memahami, cepat belajar, dan cepat bisa mandiri. Ya, karena nggak harus 8 jam di depan monitor. Ya, cari-cari momentum aja di jam-jam berapa, jam-jam krusial itu Bapak Ibu tahu di kelas Borneo Trader tuh. Diajarin. Itu aja. Ya, kalau dikasih 1-5% sehari kan lumayan pertumbuhan portfolio. Tapi ingat ada resikonya juga. Tapi harusnya kalau Bapak Ibu ikutin teknik yang saya ajarkan tuh selamat di market. Tinggal tunggu waktu. Itu aja untuk Imas tunggu ditembus 1.400. Kalau mau curi stat dulu, tapi disclaimer ya jebol 1.320 buang. Itu ya. Untuk Imas langsung saja ke selanjutnya ada IMJS yang ditutup di harga 2.000. Langsung saja ke selanjutnya ada IMJS yang ditutup di harga 2.14. Terkoreksi 3,6%. Kalau dilihat data selesai asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya IMJS didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. IMJS supportnya 200. Kita lihat lah. Siapa tahu ada buying power. Senin ya. Tiba-tiba dia tembus 2.20 dulu lagi. Resistennya digas nih. Nah, seperti ini gambarannya. Untuk IMJS pokoknya jebol 200. Udah jangan harap-harap lagi lah. Bukan 200, 200 namanya udah. Membentuk lo baru ya udah. Tapi, menariknya kalau IMJS ini rebound Senin. Tembus 2.20 bisa digas tuh. Paling nggak ya 2.40, 2.50. Lumayan kan potensi upsetnya 10%. Mungkin nggak sih dia bisa 10%. Ya, sangat mungkin. Itu ya. Kita perhatikan aja IMJS. Bapak-Ibu perhatikan aja IMJS kalau ada buying power hari Senin Selasa. Langsung saja. Selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup DG1010. Tar koreksi 0,49%. Kalau dilihat data saksi asing net. Sel. Kalau dibuka semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk MPMX kondisi sekarang aman. Kalau menurut saya yang penting ISG nggak jebol 7.000. MPMX nggak jebol 1.000-nya. Jadi hot aja lah untuk MPMX. Cuman dia ini sering crossing-crossing bareng. Bapak-Ibu perhatikan. Dan volume-nya itu rapi seperti sisir. Cuman bukan repo. Nggak tahu nih. Career protection-nya apa. Ada rencana apa di MPMX. Tapi secara teknikal. Mestinya MPMX nggak jebol 1.000 lagi. Ya, Bapak-Ibu kasih toleransi 9.80. Ya, gitu. Untuk MPMX seperti itu aja. Trend MPMX ini berpotensi masih bisa sideways. Ini gambaran ulang ya. Support-nya Bapak-Ibu pakai bisa 9.80 lah ya. Nah, 9.80 resistennya 1.100. 1.080. Nah, ini risk reward sebenarnya oke. Cuman dia ini sering crossing bareng. Cut loss-nya nih. Ya, 3.5% dengan reward minimal 8%. Bisa. Pokoknya kalau ISG-nya tembus 7.300 berpeluang MPMX rebound dan menembus EMA 200-nya lagi. Kalau tembus 1.030 itu sangat mungkin 1.100 arah MPMX itu. Langsung saja kan selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup DGA 1.125. Terkoreksi 1.74%. Kalau dilihat detaksasi asing net. Bye. Kalau dibuka semarinnya GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. GJTL saat ini belum. Menurut saya perlu hati-hati. Karena bisa berpeluang ke 1.050-1.000 lagi. Kita lihat dulu ya. Kayaknya saat ini saya lebih kewetensi. Menarik sih memang GJTL. Cuman momennya belum bagus untuk enter. Ya kalau Bapak-Ibu time frame-nya lama. Mungkin 3-6 bulan ke depan sampai akhir tahun. Ya boleh-boleh aja. Enter kumpul-kumpul dulu. Tapi kalau Bapak-Ibu yang mau momentum beli pas dia rame. Pas lagi disupport kuat. Memang ada bank power. Kalau ditarik seperti ini bisa juga. Atau di sini aja lah. Ya pakai 1.300. Nah ini kemungkinan besar masih sideways dulu ya. Sideways dulu mungkin dia bisa ke. Ya 1.030-1.050 baru matuh lagi. Kita lihat aja nanti ke depannya. Untuk GJTL. Saat ini dengan kondisi sekarang. Lebih kewetensi dulu. Tunggu sabar aja GJTL. Yang nyangkut gimana? Sabar. Tunggu aja. Hold. Ya untuk GJTL. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada Chauvin yang ditutup DGA 5.300. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data asing net. Bye. Kalau dibuka semangkutnya Chauvin. Mungkin ada akumulasi. Menarik Chauvin nih. Kalau Chauvin sih menarik. Di atas M200 lagi kan. Cuman sayangnya. Harganya pucuk. Dan ya. Ini sudah terkonfirmasi. Swing low. Dan bisa terjadi pola cup and handle. Dengan neckline di 5.400. Dia break to nanti di cash. Kalau ditarik trend dari semenjak. Januari 2023. Setahun yang lalu. Nah. Kalau dia mematakan 5.500. Harusnya sih uptrend. Harusnya ya. Targetnya mana? Minimal 6.000. Dari 5.400 ke 6.000. 10% masih potensi upset. Beli sekarang boleh nggak? Kalau sabar kumpul-kumpul. EMA CD-nya juga gold down cost. Arasnya juga ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Bagus. Volume juga bagus. Lebih besar dari volume minggu sebelumnya. Dan ya. Berpeluang. 5.400 di ujinya. Minggu depan. Ya. Seperti itu. Untuk cepin. Langsung saja. Kan semenjutnya. Ada Java. Yang ditutup di agak 1.285. Terkoreksi 0,77%. Kalau dilihat data saksi asing net. Baik. Kalau dipakar semainnya. Java di akumulasi. Java koleksi biasa. Wah. Ini sih sudah confirm breakout. Harusnya konfirmasi ya. 1.250 support. Tidak perlu pakai 1.200. 1.250 support. Tapi ya. Harganya ini harga-harga nanggung. Tapi bisa digas lagi loh. Cuma nih. Bapak ibu perhatikan. Dia itu sudah naik dari 1.100. Sudah. Dua. Dua. Udah 18 persen. Tapi itu masih pendek. Jauh. Masih arahnya nih. Kalau bapak ibu tarik dari. Juli 2023. Ini sudah dipatahkan juga nih. Nah. Ya. Menarik gak? Harusnya iya. Ya. Ini. Ya. Kompom lah breakout. Menariknya kalau dikasih harga ya. Dekat mepet-mepet support. 1.250. 1.250. 1.220. Itulah toleransinya. Kalau bapak ibu mau pakai supportnya. M200 ini. Sebagai toleransinya juga bisa. Pas 1.200 tuh. Jebol itu ya gagal. Gagal uptrend. Nah ini bapak ibu pakai aja support 2-nya ini. Sebagai toleransinya. Jebol 1.200. Terus gagal. Tinggal hitung. Sudah tahu kan support seperti itu. Tinggal hitung. Risk rewardnya seperti apa. Wah. Kalau saya beli harga sekarang. Kartu saya tuh dalam banget loh. Ya. 8%. Tapi rewardnya kalau jalan minimal bapak ibu dapet. Itu 5%. Kalau bapak ibu yakin lebih condong arah ke atas. Boleh gak sih risk reward seperti ini. Gak ada yang salah. Tapi kalau dia lebih arahnya atas kan profit juga. Diluar ekspetasi dia turun. Ya bapak ibu siap gak cut loss 7%. Ini minimalnya aja. Dan bahkan risk reward seharusnya seimbang. Lebih besar. Itu ya. Jadi. Namanya trading saham itu. Gak ada ilmu yang mana paling benar. Mana paling salah. Mana yang. Yang sesuai dengan profil resiko bapak ibu. Keyakinan. Risk reward 1 banding 1. 1 banding 3. Bilang. Kebanyakan trader. Risk reward tuh harus minimal 1 banding 2. Nah. Kalau kita maksa 1 banding 2. Seperti ini. Ya bisa-bisa aja. Tapi kalau gak nyampe 1 banding 1 aja terus dia turun kan. Ya tetap aja kita harus TP dulu. Kita itu menyesuaikan kondisi market. Market bagus hot. Market jelek TP. Kalau sinyal-sinyal mau turun. Gitu. Yang penting tuh fokus ke pertumbuhan portfolio. Mana. Gak usah cari mana yang paling bagus. Yang mana benar. Trading plan ya. Trading plan yang benar tuh yang sesuai dengan profil resiko bapak ibu. Ya menyesuaikan. Jangan melihat profit orang. Wah dia profitnya 20-30%. Tapi kan waktunya juga time frame-nya lama. Kalau bapak ibu profitnya cuma 2%, 5%, 6%. Tapi bisa cepat. Gak salah juga kan. Ya itu aja bapak ibu pakai. Yang penting fokus pertumbuhan portfolio-nya. Itu ya. Jadi seperti itu aja. Untuk Jawa menarik. Karena ini sentimen kemarin. Pemerintah akan mempermudah ekspor-impor susu. Ya. Tuh jadi sentimennya bagus. Kita lihat aja ke depannya. Kalau dilihat volume sih harusnya meningkat. Harusnya lanjut. Ya. Seperti itu. Langsung saja kan. Selanjutnya. Ada main yang ditutup menguat 2,75%. Kaga 560. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau dibuka semuanya main. Di distribusi. Akhirnya main tembus 560. Volume juga besar. Serius naik ini. Kalau yang seperti ini udah serius naik. Ya. Cuman. Nggak dikasih bawah ya. Kalau ada bapak ibu nekat. Beri harga-harga nanggung. 525 kemarin. Selamat. Udah profit. Atau yang beli di 540. 550. Juga profit. Lumayan. Kemana arahnya. Kalau dilihat dari volume. Eh masih ada yang mengarah ke atas. Yaudah. Ini kompem. Harusnya ya. Kompirmasi breakout. Targetnya mana? Targetnya. Ya hitung aja dari support ke resistennya ini. Si simple itu. Trading itu. Nih. Ya memang kita targetkan 650. Dan kebetulan disitu ada resisten. Kuat. Dulu jadi support kuat. Nah kesitu arahnya. Tapi selama kesitu kan belum tentu. Dalam waktu cepat. Kita juga menyesuaikan. Kalau profit kita berkurang. Jangan sampai balik BEP. Gitu ya. Menarik untuk main. Transaksinya besar nggak main nih. Coba cek dulu ya. 2 miliar aja ya. Biasa aja sih. Transaksinya. Likuditas juga tipis ya. Menyesuaikan lah. Bagi Bapak Ibu yang minat. Kalau boleh nggak sih. Buy on breakout. Ya bisa-bisa aja. Kalau menurut saya sih. Bisa lanjut minggu depan. Untuk main. Tapi kembali lagi disclaimer. Langsung saja kesem. Selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup kembali. Terkoreksi 4,68%. Kaga 4.480. Kalau dilihat data asing net. Sell. Kalau dibuka sebenarnya. SMGR didistribusi. Langsung saja ke tanknya. SMGR luar biasa nih. Dibuang dan mau bagi dividend. Dividendnya kecil. Nggak sampai 2%. Ya. Ambil aja dividendnya dulu. Ambil aja lah. Yang nyangkut gimana nih. Ya. Sabar-sabar aja lah. Bapak Ibu. Ini harganya juga. Sudah seperti COVID kayaknya ya. Wah ini sih berlebihan. Harga COVID aja. Ditembus loh. Ya lagi tertekan aja sih. Menurut saya. Ya udah lah. Dibuang-buangin dulu. Kalau kondisi sekarang. Udah nih. Udah. Dikit lagi lah. Dikit lagi ya. Harusnya sih ada swing atas. Harusnya ada swing atas. 4.300 support. Saya juga akan nangkap lagi nih. Saya ada pernah cut loss SMGR. Pas jebol 6.000. Nanti saya beli lagi. Cut lossnya 3%. Kalau kesalah. Ya saya perhatikan lagi. Kalau dia jebol 4.400. Saya beli sampai berapa tadi. 4.300. Jebol itu saya buang lagi. Udah. Siapa tahu. Dia ada buying power ya. Tapi melihat kondisi buying power. Kalau ada buying power ya lumayan. Kalau dikasih ke 5.000. Dari harga sekarang kan. 10%. Menarik. Ya menarik. Saham downtrend pasti ada ribbonnya. Jangan. Takut. Teman ya itu. Kalau nggak ribbon. Bapak Ibu akan. Diiris pelan-pelan. Ini contohnya. Diiris pelan-pelan kan. Tapi berpotensi besar. Ribbon. SMGR. Di. 4.300an. Kalau menurut saya. Minggu depan. Potensi. Ribbon. Tapi disclaimer ya. Keputusan jual beli. Di tangan masing-masing. Seperti itu aja. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada INTP. Yang ditutup. Dage 6.800. Tarko risi 3.88%. Kalau dilihat. Datasasi asing net. Bye. Kalau dibuka semangunnya. INTP. Ada aku Malaysia walaupun tipis. Nah INTP ini sudah mantul. Dari 1.800 ya. Eh bukan 1.800. 6.800. 7.000. Dan kondisi sekarang. Udah nih. Berpotensi mantul. Kalau menurut saya loh ya. Tapi disclaimer. Atau di. Coba-coba hitung. Dengan tubuh nature attachment. Dari swing low ke swing high. Atau di. Di 6.500 ya mantulnya. Jauh ya. Kalau ini. Jangan dipakai deh. Coba time frame weekly nih. Ini time frame weekly. Dikit lagi harusnya ya. Dikit lagi. Cuman. Kalau pandangan saya. INTP. Berpotensi rebound. Ya kita lihat. Senin kalau balik ke 7.000. Bagus. Tapi Senin kita lihat dulu. Untuk INTP ya. Balik ke atas 7.000. Bagus. Jangan dulu lah beli. Kalau dia belum. Ada sinyal-sinyal naik. Jangan dulu lah. Tapi kalau. Minggu depan dia rebound. Harusnya sih. Serius naik. Serius naik. Itu berapa persen sih. Tapi kalau minggu depan dia rebound. Harusnya serius naik. Tapi jangan dulu. Berharap dia naik ke 8.800. Paling nggak. Ya kalau dikasih 7.300. 7.200. Itu kan lumayan. 4 persen. 5 persen. Kita lihat ya. Minggu depan dulu. Untuk INTP. Seperti itu. Langsung saja. Sampai selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup. DG230. Menguat 0,87 persen. Kalau dilihat data saksi asing net. Sel. Kalau dibuka semainnya. SMBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. SMBR sudah mulai ada rebound. Ya dari 2.24. Jadi kondisi sekarang. Berpotensi rebound. Lanjut. Minggu depan reboundnya. Cuman supportnya sekarang. Bapak ibu tetap pakai 2.20. Kalau menurut saya berpotensi rebound. Kemana arahnya? 2.50. 2.40. Area ini. Untuk SMBR. Itu saja. Langsung saja. Kesem terakhir. Ada SMBR yang ditutup. DG5200. Menguat 0,48 persen. Kalau dilihat data saksi asing net. Sel. Kalau dilihat ada broker summary-nya. JSMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. JSMR belum. Belum menarik. Lagi sideways-sideways biasa. Jadi kondisi sekarang. Harga nanggung. Supportnya kuat. 5.000. Dan resistennya. 5.400. 5.400 resistennya. Jangan pakai 5.700. Pakai ini saja. Ini kan kelihatan. Dia beberapa kali mencoba menembus 5.400. Gagal. Dia itu lagi sideways di area ini. 5.000 support. Dan resisten 5.400. Lumayan juga sideways-nya 7%. Ya. Sekarang harga pertengahan. Tergantung Bapak ibu. Kalau saya lebih ke WNC lah. Lebih fokus ke sektor komoditas saja. Atau Big Bang yang cukup dalam turunannya tuh. Atau tadi. Grupnya. Poultry. Cepin. SMB. Cepin. Japa. Main. Nah itu. Daripada maksa dia JSMR. Ya. Jadi skip aja dulu lah. Untuk JSMR. Masih sideways. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornaia Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng untuk beri kasih. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading sama Bornaia Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Bornaia Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus cuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.